Banyak Baskut Oke Jadi ceritanya hari ini Untuk pertama kalinya Keluarga The Darwin's Ini akan Apa namanya? Staycation Jauh banget Cuma 5 km dari rumah Tapi Karena ini pertama kalinya Gue staycation bawa Kinan Gue gak tau ya Apakah memang bawaan bayi sebanyak itu Atau gue yang lebay Gue itu bawa 1 koper baju Gue dan Marcel 1 stroller Dan 5 tasnya Kinan Pampers bawanya banyak banget Alas bu Ya usah kewala azim Tapi hampir aja gue bawa alat steril Yang segede gini Nanti pas sampai waktu itu kita cek ya Bawaannya Kinan itu apa Dan ini kita lumayan menarik sih Kayak Karena kita gak bisa kemana-mana Belum bisa kemana-mana Sebenernya bisa sih Cuma gue aja yang gak mau Jadi kita Beli hotel Apa kayak check-in Di hotel Nah ini bukan sponsor ya Tapi kalau mau di sponsorin boleh Nextnya Harganya tuh murah banget Di travel lokal Gara-gara lagi ada epik seal Tapi gue gak tau Kondisi hotel kayak gimana Seharusnya bagus sih Tapi gue gak tau Jadi harus segede gini Mener si anak bayi Enak bayi Hai anak bayi Ya ampun Anak bayi Anak bayi Kinan Kinan Ya Berapa bulan ini kita lagi gak Gak buat Youtube dulu Karena agak sibuk sama Kinannya Kita gak mau kehilangan momen-momen penting dari Kinan sih Gitu Kayak males Mindah-indah Tahunya udah gitu males ngedit Jadi emang dasarnya kita gak bisa jadi Youtuber Memang kita bukan Youtuber Memang bukan Ya dong Ya udah Kita mau makan kadang dulu Mau beli makanan Oke guys Kita mau ngecek kamarnya dulu Kalau dilihat dari lift sini jadul ya Jadul banget Cuma kita masih belum ajakin on-touron Karena kita mau ngecek dulu Takutnya gimana-gimana Sampai jumpa Sampai jumpa Tunggu pegang musik Kayak ini gak oke deh Ini udah jadul banget sih Aduh my god Tuh kan Ganti kartunya coba Ganti kartunya Kita lihat kamarnya Ini kamar gue Oke ini sih Kayaknya dari tahun 50 kali ya Jadi gimana Kamu mau inap? Mati lampu lagi Kamu mau stay disini atau? Tidak Berarti kita batalkan kamar ini Kita memutuskan untuk tidak jadi stay disini Kita cari hotel lain Yaudah Bye Bye Kenapa kita gak ngidep di tempat hotel yang waktu Kita sebelum kita nikah PSK Eh apa sih? PSK PSW Kita cek PSW apa-apa? Boleh Atau ya Okut 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 jauh banget Gak apa-apa yuk Daaah Daaah Wah Tidak ada mobil ya Tidak BH lagi nyangkut Dari Kuningan kita pindahkan Akhirnya kita Check in hotel lain Mau coba Okut Di Mantap banget loh Kayak makan sadang Peppa Pig Uh langsung nonton Peppa Pig Gak bisa diganggu Kalo lagi nonton Peppa Pig Tuh Tuh Ayo Sekarang Kinan mau benang Gak apa-apa ya Wih Hati-hati Papa Hati-hati Aduh 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 Dingin gaknya dia Aduh Aduh Lihat mukanya Kedinginan 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 Gini lah Bisa dibilang kehidupan Berkeluarga Yang satu anak kecilnya Lagi main Ya Nan ya Nan Nan Nangin ngapain Nenyuci Nenyuci bocah Dan tidak lupa Membawa Bottle warmer Itu penuh banget Seng Iya Kamu tuh Bawanya tuh terlalu heboh Apa aja kamu bawa Ini tuh Gak gue bawa nih Kinan Kinan Hey Malu-malu Lu ada kamera Oke Setelah gue jelasin Apa aja yang gue bawa Selama staycation ini Apalagi sekarang Pertama kalinya Gue staycation Sama baby Sama Kinan Jadi Justru Banyak banget Yang gue pangkas Barang-barang gue Itu banyak banget Yang gak gue bawa Tapi yang gue bawa lengkap Itu adalah Bodycap Nah Sekalian gue mau review Karena banyak banget Dari kalian yang nanya Kak Kenapa sering banget Ngepost tentang Scarlett Di Instagram Kenapa? Oke Pertama Dari Tiga produk ini Yang paling gue suka Pertama itu adalah Si shower scrubnya Gue suka banget Si shower scrubnya Setiap hari gue pake Udah berbotol-botol Abis Nah Si shower scrubnya ini Punya Tiga Tiga varian Ada tiga wangi Yang pertama Yang warna hijau Itu favorit gue banget Cucumber Tapi Abis Jadi Gue belum beli lagi Yang kedua Favorit gue ini adalah Si pomegranate ini Sebenernya dua itu doang Yang favorit gue Untuk wanginya Yang ketiga itu Ada yang mango Tapi mango Jujur gue Biasa aja Karena emang Dasarnya gue gak begitu Suka wangi mango Tapi Suami gue Suka banget Si mango ini Kenapa gue suka banget Si shower scrub ini Karena Dia tuh ada Beatsnya Jadi kalo ceritanya Kalian mandi Pake ini Rasa bener-bener Bersih banget Kayak sekalian Scrubbing Padahal kalian Cuma pake Si shower scrubnya ini Bener-bener enak banget Jadi keliatannya tuh Kayak bersih banget Itu yang pertama Ntar loh Yang kedua Produk yang gue suka Adalah si Body scrubnya Ini Yang romansar Ini juga Baru banget Beli-beli Yang pertama Udah abis Baru gue pake sekali Ini gue suka banget Si body scrubnya Biasanya Biasanya gue pake Body scrub itu Seminggu dua kali Dan Gue menentukan Hari scrubbing gue Itu adalah Hari minggu Yang wajib Sisanya Terserah Kapan aja Pokoknya Seminggu dua kali Gue pake ini Si body scrubnya Yang ketiga Tapi sebenernya Di antara tiga produk ini Yang paling sering gue lupa Itu adalah Gue pake body lotion Nah si body lotion ini Padahal penting banget Karena buat melembabkan kulit Terus Scarlet body lotion ini Juga bisa mencerahkan kulit Tapi memang harus Dipake rutin ya Jadi gak bisa Kayak Kulit gue gak cerah Padahal Jarang-jarang dipake Kayaknya gak sih juga Ini perbedaannya Hmm Wanginya tuh Bener-bener wangi banget Dan Bisa seharian Warninya Kenapa dia keliatan Langsung cerah Karena dia tuh Ada kandungan Glutathionnya Dan hampir Walaupun sih Keliatan apa enggak Ada perbedaannya gak sih Sayang Ini pake Ini enggak Enggak tau ya Masa aku gurem Salah satu Ingredients Kandungan dari Scarlet ini Yang paling andalan adalah Si glutathionnya Jadi Semua produk Scarlet itu Ada glutathion Dan Vitamin E Itu yang bikin Kulit jadi lembab Yang bikin kulit Jadi cerah Oh banyak yang nanya Harga Harganya Berapa Harga Semua produk ini Itu Rp 75.000 Jadi si Shower Sprupnya Rp 75.000 Si Lotionnya Rp 75.000 Sama Si body Sprupnya Rp 75.000 Terus dia tuh ada Scarlet serum juga Yang Face serumnya Itu juga Gue udah pernah nyoba Kamu kenapa suka Kamu kenapa suka Ini Ini sukanya Kalau gue gak begitu suka Yang gue ini Kalau aku sih Ngerasanya pas lagi mandi Apalagi pes Kalau misalkan Aku habis olahraga Aku ngerasa Bener-bener bersih Ada bintik-bintik kecilnya Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Jadi pas kekaman itu Jadi ya Kosok-kosok tuh Berasnya bersih banget Coba Nah Itunya tuh Sudah ternyata jawab Ketanyaan-pertanyaannya Kenapa Gue sering banget Ngepost tentang Scarlet ini Di story Ya karena itu Jadi gitu aja lah Biar gak kalian Revie-nya Maa 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 Siapa yang manggil Maa Dia gak kape Lihat kape Nah Uyuh Kaya mirip banget Sama Mama ya Enggak Selamat menikmati Selamat menikmati